Selanjutnya, bagaimana setelah kalian mendapatkan file tersebut dan bisa kalian kerjakan di proyek kalian? Nah, ini adalah file yang sudah kalian terima dari bapak. Bentuknya seperti ini. Nah, tinggal bagaimana mengerjakan file ini, proyek ini, mid-challenge ini supaya bisa sesuai dengan proyek atau powerpoint yang sudah kalian kerjakan. Nah, ada tiga cara untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah, nah yang pertama itu dengan cara kalian merubah semua. Artinya kalian tinggal ganti font atau tabel yang ada di sini ke dalam file yang sudah kalian buat. Nah, contoh ya, misalkan di sini adalah file buatan kalian yang sudah kalian kerjakan. Nah, tentu kalian harus ada ceritanya apa. Jadi, kalau kalian ingin membuat dengan merubah semua atau dari awal, itu bagus sekali. Berarti kalian kreatif untuk membuat yang lebih baru. Contoh saja, misalkan copy paste saja soal yang sudah ada dari sini. Nah, ini untuk soal yang tadi, bapak contoh bagaimana cara merubahnya. Nah, warnanya karena gelap, diganti dengan warna yang lebih jelas. Nah, ini contoh kalau kalian ingin merubah semuanya. Ini karena tidak perlu pakai ini, diganti dengan tabel misalkan ya. Nah, semuanya tinggal copy paste atau copa saja ke tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, tinggal kalian kerjakan di project PowerPoint yang sudah kalian isi sebelumnya. Nah, ini juga sama ya. Kalian bisa tinggal copy saja sebenarnya semua. Nah, ini. Inilah contoh bentuk kalau kalian ingin merubah semua. Ya. Nah, terus ada cara yang kedua. Kalau kalian tidak ingin ribet seperti ini. Kalau cara yang kedua ini, bentuk filenya sama semua dengan cara yang pertama. Jadi, kalian harus kerjakan dulu soalnya ini. Isi semuanya dengan lengkap, tidak ada yang kosong. Lalu, setelah itu, kalian rubah file ini menjadi jpeg atau gambar. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kalau office kalian 2013, 2010, atau 2016, pasti ada di file ini yang namanya export. Ya, kalau yang file-nya 2007, tinggal save as saja cari. Tinggal rubah ke bagian seperti ini. Nah, ini. Di sini ada pilihan gambar. Nah, tinggal rubah filenya. Misalkan di komputer kalian disimpan di mana. Save semuanya. Nah, kalau sudah, nanti lihat di file tadi. Mana? Nah, ini. Gambar-gambar yang diselit tadi sudah ada. Ya. Nah, ini sudah dalam bentuk gambar. Nah, tapi yang kalian explore nanti, yang sudah kalian rubah nanti ke dalam gambar ini, yang sudah kalian kerjakan. Sehingga nanti setelahnya selesai menjadi gambar, tinggal upload saja di project yang sudah kalian kerjakan. Nah, upload-nya di mana? Ya, boleh di sini. Misalkan insert. Masukkan gambar yang tadi sudah kalian kerjakan. Nah, ini. Nah, silakan. Tentunya ini yang sudah terisi jawabannya. Silakan sesuaikan dengan powerpoint yang kalian kerjakan. Ini kalau mau pakai cara kalian merubahnya menjadi gambar. Nah, tinggal masalahnya. Yang ketiga, kalau kalian kesulitan menggunakan powerpoint atau tidak ada powerpoint di rumah. Nah, ini pilihan ketiga ini bagi yang tidak mengerjakan powerpoint karena tidak ada powerpoint, laptop, ataupun komputer. Nah, cara yang ini tentunya, kalian cukup dengan screenshot dari HP kalian, catatan kalian, ataupun soal kalian yang sudah kalian tulis di buku catatan kalian. Nah, difotokan saja. Nah, buat jadi kolase. Nah, cukup. Yang ketiga, cuma foto kolase pengerjaan soal satu, soal dua, dan soal tiga. Insya Allah, mudah ya. Jangan kalian persulit. Semuanya, kalian kerjakan dengan tenang dan rileks. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax